Kalau kita diminta membuat daftar tanggal hari kerja dengan Excel, kemungkinan besar yang kita lakukan adalah seperti ini. Untuk memulai dengan hari ini, gunakan kombinasi control titik koma. Oke, itu tanggal hari ini. Lalu, untuk mengisi daftar, kita bisa menggunakan fill handle seperti ini. Masalahnya adalah, kalau seperti ini itu tanggalnya berurutan. Akhir minggu tetap dimasukkan. Misalnya, 2 April dan 3 April itu kan Sabtu minggu. Jadi, ini terpaksa kita delete ya. Lalu, 9-10 April juga Sabtu minggu. Ini terpaksa kita delete lagi. Ya kan? Nah, sekarang bagaimana caranya supaya daftar ini hanya weekday saja yang terisi. Kalau toh nanti ada tanggal merah, itu kan sifatnya kasuistik ya. Bisa kita hapus manual, tapi kan jumlahnya tidak terlalu banyak. Oke, untuk mengisi hari kerja saja, kita bisa gunakan cara tadi, control titik koma untuk memulai dengan hari ini. Kemudian, pada tab Home di Ribbon, klik Fill Series. Lalu, pada kotak dialog yang muncul, pilih kolom, pilih date, lalu pilih weekday. Step Value diisi dengan 1, karena selisihnya 1 hari-1 hari. Lalu, Stop Value-nya, kita akan berhenti pada tanggal berapa. Misalnya, 1 Mei begitu ya. Misalnya ya, berarti. Nah, lalu klik OK. Nah, perhatikan sekarang pada daftar yang dibuat ini, sudah tidak ada lagi tanggal-tanggal yang menyatakan hari Sabtu dan Minggu. Oh, gitu doang.